hai aku datang lagi part 2 hari ini ya kak jadi kalau bisa sih kayak gini terus ya tergantung situasi dan kondisi saya ya kak ini karena libur sekolah agak nyantai jadi maksud saya biar besok sekalian packing semua gitu ya jadi kita adakan dulu part 2 hari ini ya oke selamat sore selamat bergabung di channel Helen Tamunan bantu subscribe like comment dan di share klik loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel YouTube saya ya oke terus hari ini jadi ini lapok menjual tas second ya kak kita dari press ball ya kita dapat dari press ball dan kalau saya itu fokusnya kadang ke yang berbahan-bahan kulit asli ya oke tas tas yang berbahan kulit asli second dari ball pastinya ada minus-minus tertentu yang aku jelaskan kalaupun ada minus-minus terlewat bisa kita konfirmasikan secara japri gitu ya jadi cara ordernya kakak-kakak atau mudah-mudah tinggal screenshot boleh disebutkan klunya masuk di WA ya kak kita ambil yang duluan jadi siapa yang duluan langsung WA mau deal transfer oke berarti dialah pemenangnya ya seperti itu ya kak oke langsung saja kita jemreng beberapa lagi barang baru yang tadi juga masih ada yang belum bertuan boleh kita diceki-ceki lagi ditanya-tanya lagi ya cus saja ya kak jadi ini masih baju yang tadi ya wow kak aku punya yang mantul nih kayak mulberry kayak mulberry kulitnya bagus kak ini kulitnya mantul ya cakep untuk kondisi kubilang masih oke banget masih bersih banget bahkan ini masih berplastik nih kan tuh ya cuman apa kekurangannya kak kemarin itu kan kita dapat dari bal jadi ada tertusuk bal dia sedikit disini nah ini tertusuk mungkin entah kawat entah dari tas lain aku enggak tahu ya kak nah inilah dia entah dari ininya jadi untuk mengatasi itu ini aku dempul ya kak dempul tahu ya di di dempul ya dempul khusus tas kulit inilah dia kak hasil dempulanku nih sebenarnya udah summer banget aku bikin tuh warnanya pun aku samain aduh silau ya nah disini dikit ya sedikit ini ya kak mau nampak kita lamain disini ya tapi apapun kakak bilang ini terlepas dari minus ini ini cakep banget kulitnya kak lihat nuh cakep ini mantul keren dan masih aman mulus veter juga masih oke kak mungkin masih kotor-kotor bal ya nih tapi enggak ada brandnya kak ya nih kalau Kak mau di 350 kalau enggak Kak mau aku pakai aja karena ini di aku kan masih punya anak kecil ya kak kalau ke gereja kayaknya masih cocok banget nih dipakai isiannya bisa banyak ya tuh Nuh mau aku giniin pun bisa Kak tuh cakep ya Kak 350 menurutku sih enggak rugi ya ini kulit secakap ini ini tebel mantul Kak ya 350 ini bisa dilepas ya Kak tapi dari sananya memang aku dapat gini kemarin ya 350 warna putih cakep Kak nggak ada brand tapi mantul ya oke next agak ada yang murci satu nih ini like new Kak Jonak Paris like new tadi banyak yang suka kayak gini ternyata ya Kak Kak boleh komen-komen ya Kak di bawah boleh komen-komen di iniku di channel YouTube ku ya misalnya gini Kak banyakin dong yang seling nilon tapi yang cakep-cakep Kak banyakin dong yang tote kulit gitu ya jadi aku tahu Oh kebanyakan pelangganku itu nyarinya seperti apa atau aku banyakin dong Kak yang kalau mulus-mulus relatif ya Kak aku pun mau kalau dari balik itu semua mulus aku mau ya nih bener Kak ini masih baru nih masih berplastik Jonak Paris tapi ininya bukan kulit asli tapi masih aman banget ya Kak Oke ini 95 masih berplastik-plastik ininya ya like new banget 95 kak nih cekup ini cakep ya dipakai ya Oke terus atau misalnya banyakin dong Kak seling-seling nilon banyakin dong Kak seling kulit gitu Jadi aku tahu Kak kalau ini aku ngambil asal ngambil gitu ya yang aku suka malah jadinya yang aku ambil ya Oke Jonak Paris aman banget like new 95 nilon ya Kak dimix dengan kayak ada sintetisnya gitu sedikit ya Oke cek terus kita kemana lagi ya jadi hari nggak banyak sih sisanya yang tadi itu nggak banyak yang tadi juga masih ada berapa yang belum solve ya Kak ini cakep kulitnya lihat ala channel ala ya Kak kayak logo-logo channel tapi bukan kulitnya lumayan tebel tapi dia tenteng doang ini cakep Kak ya sedang lah ya nih kiri-kanan magnet ruang tengah jipper ya ini Kak sedikit benyok disininya mungkin ketimpa-timpa besinya ini besinya ini bukan berat bagus gitu ya jadi agak benyok dikit ini ini ya tapi tidak mengurangi kecantikannya atau jadi jelek banget enggak ya Kak gini ya ini aman ya adalah dikit-dikit ya kan namanya dibal bertumpuk-tumpuk ya ada dikit-dikit ternyata ini nih dikit aja disini jadi agak jadi agak cembung dia gitu ya sini pun ada dikit ya sebenarnya ini bisa diganti Kak kalau diganti lumayan loh jadi namanya mata domba mata domba ini kalau yang bagusnya itu lumayan satunya Kak bisa sampai 3.000 satu picis gini belum biasa pasang ya tapi aku kadang kalau tasnya bagus pengen ini semua aku ganti aku kayaknya ada mata domba warna seperti ini kalau mau nanti tinggal nambah biaya Kak cakep ya cakep Kak ini ya tapi tidak diganti pun sebenarnya nggak mengurangi kulitnya mantul Kak ini kalau mau 280 ya Kak cakep loh 280 dikini pun oke dia ya di tenteng pun oke dikini pun oke ya 280 yuk oke cus next lagi apa lagi yang baru ya nih wow ini pun seger agak besar ya dia kulit lentur ya Kak yang lentur yang letoy-letoy tapi kulitnya lihat Kak ini dari brand Syaira kalau Kakak tahu kayak Sisley ini kayak gini nih Sisley lejunef kayak gini sering lah kulit-kulit Korea sering lah begini ya dia bukan model berfetor tapi warnanya cantik dan dia agak besar ya dia pakai magnet ini kayaknya bisa agak diserut nih dari sini ya tapi harus pelan-pelan ininya agak lengket nih Kak nah ya tuh bisa gak diserutin ya Kak tuh ya kayaknya ini kayak masih baru gitu Kak jadi ininya kayak bertempelan dengan nah kayak gini dia kemarin jadi ketarik sedikit warnanya karena kalau masih baru gitu kan Kak catnya itu masih kayak fresh mungkin nah kayak ketarik jadi ada sedikit kayak ngikikis-kikis gini dia tuh tapi tenang ini nanti kusah makan warnanya ya Kak aku catkan ya kayak silu-silu bagaimana gitu ya Kak oke nah seperti itu ya Kak di talinya aja dikit-dikit Kak kalau di bodi aman ya bodi kategori aman Kak masih seger banget warnanya Kakakku 380 aja ya Syaira made in Korea ya ya 380 agak besar ya Kak agak besar itu ya next aku punya kulit tipis brand dari Hefais Oktera dia diikat-ikat gini Kak tapi kulit asli tapi dia agak tipis ya ya untuk nyantai untuk ngantor ngantor Kak kalau kalau ngantor itu ya Kak aku udah ngalamin luka yang zaman aku dulu pengajar TK Hai kalau guru TK itu kan tasnya harusnya besar-besar gitu ya kadang bawa peralatan apa ke sekolah gitu ya aku udah ngalamin Kak makanya aku jualan tas dulu nggak tahu harga tas yang aku tahu tuh harga yang 50 ribu dulu ya 30 ribu yang di pasar-pasar tuh terus nanti aku pakai seminggu atau dua minggu jahitannya udah lepas gitu ya jadi aku kadang merasa kasian sama diriku sendiri ya jadi kalau teman-teman guru yang lain cerita kadang aku punya sepupu tasnya itu juta-juta gitu ya masa sih aku kadang berpikir gitu ya ya karena emang waktu itu nggak tahu ya Kak jadi kenapa waktu itu Kak sejak aku mengenal monja dan harga tas ternyata wow 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 gitu ya dari situ aku sekarang Kak ke tas itu kayak yang gimana gitu ya nah ini nih ya jadi aku kadang berpikir gini andaikan dulu aku pas kerja aku punya tas kayak gini gitu ya mungkin dipandang orang tua murid ya agak-agak lumayan lah gitu agak keren lah gitu ya kan Kak apalagi tertutupnya begini untuk kerja ya Kak bisa setiap hari ganti karena setiap hari itu seragam kita pasti beda ya kan curcal sedikit ya Kak nah dari situlah aku Kak makin mencintai tas ya dari situlah awalnya aku mencintai tas makin ku selidiki ku telusuri awalnya aku nah jadi waktu itu aku berdagang berwarung ya Kak punya duit tuh yang dibelinya itu tas tas monja setelah aku mengenal tas monja seperti apa sih kok bisa mahal sih gitu ya jadi aku cicil satu persatu brand ini semua tiap hari aku nonton Kak kalau ada yang aku coba deh kulit itu seperti apa nah akhirnya numpuk 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 nggak kepake kan karena nggak kerja lagi ya paling hari minggu doang ke gereja gitu kan akhirnya jualan lah aku Kak aku tahu public speaking itu dan jenis-jenisnya kulit itu dan brand-brand itu ya waktu aku nonton waktu aku belanja awal-awal gitu ya makin lama mungkin aku pelajari ya akhirnya seperti inilah gitu ya jadi perjuangannya nggak gampang Kak oke nah inilah dia ya itulah sedikit ya Kak jadi kalau sekarang itu banyak pelangganku pekerja aku ingat dulu aduh mungkin keren lah ya dipake setiap hari ganti-ganti tasnya gitu loh Kak ya nih cakep kulit asli tapi tipis dia ya Kak tapi menurutku kokoh ini Kak kokoh jahitannya ya 150 aja 150 aja HP is of terra ya 150 oke next lagi apalagi ngeliat gitu ya kalau misalnya kita berpapasan dengan pekerja yang aduh ini keren-keren banget gitu ya gini-gini tuh Kak pakai seragam keren gitu loh apalagi kalau kita aduh itu brand itu dipake cakep ya gitu kulit asli ini pun full kulit tidak ada hardware-hardware dan puring-puring nih tapi dia udah agak turun warna Kak nggak ada brand juga ini tapi cakep juga ini Kak kok ada brandnya loh Kak Birby nih ini tebel banget yang ininya mainannya nih sama puring eh puring lagi sorry fetter fetter nya mah ya agak-agak keriting-keriting saryawan-saryawan kering-kering gitu ya nih tuh jadi yang kubilang Kak kalau kulit seperti ini ya yang kalau dipake ya bener-bener kayak oh itu kulit asli gitu orang ngeliatnya ya tapi nggak yang kaku nggak yang tebel yang nggak terlalu tebel gitu ya standar lah ya Kak nah kayak gitu ya nggak terlalu tipis nggak tebel nggak tebel banget gitu ya yang pada umumnya kalau kita tahu kulit asli itu tebel berat enggak ya Kak nggak selalu ya nah warnanya entah turun pokoknya inilah Kak udah warna kayak warna jadul dia vintage begini tapi untuk kualitas kulit masih keren banget lah ya 220 aja ini yuk nah tuh tuh beginilah ya Kak apalagi kalau Kakak misalnya pekerja yang apa di luar ruangan gitu ya apa namanya ya pekerja kayak tantoran tapi dia sering keluar ruangan gitu ya ini keren-keren banget kayak gini Kak masukin botol minum masukin buku apa obat-obatan jajanan masuk gitu ya nih kayak gini ya Kak cakep ya 220 mungkin turun warna sama veter agak-agak kering ya Kak oke nih seperti itu ini nanti aku olesin vitamin dari sini ya oke nah seperti itu Kak ini aku ada kayak gini nih pasti murah deh ini tapi tadinya mau kupaketin nih sama yang lain Kak biar siapa tahu ada yang ngefix cuman ini doang oh ini ajalah kupaketkan dengan ini ya nah sama nah ini ini pun kulitnya kayak yang tadi Kak mantul ya sama mungkin ini pun agak turun warna disini ini kemarin aku jemreng di 180 kalau nggak salah ya ini bulunya asli ini kayak tenteng doang atau handbag doang yuk hari ini Kak nggak ada brand ya tapi masih cakep ini aku kasih di 150 lah yang dua ini yuk ini kayak kain gitu dia Kak entah lah ya entah buat anaknya les gitu bisa lah ini tuh kayak kain dia paling nanti aku bantu cuci dari sini ya 150 ini atau tempat mu kena atau tempat apalah kakak ya yuk nih udah sell ini ya Kak 150 ya oke oke mana lagi yang baru nih wow lihat Kak kulitnya Kak warna coklat tua ya ilsako milano shoulder agak panjang dia Kak jadi untuk yang orang yang tinggi besar pun masuk kulitnya tuh agak tebel mantul besinya Kak kayak besi-besi yang udah butek gitu ya tapi masih aduh mantul benar-benar besi dia tuh kayak gitu tuh Kak jadi kayak besi-besi yang udah kayak tergores-gores padahal memang jenis besinya gitu tuh ya aduh besi-besinya ini Kak keren banget ya seperti itu ya Kak untuk kulitnya masih sehat Kak aduh keren banget tebel gagah Kak ini aku kasih di 280 aja lah ya eh kok 280 jangan-jangan aku lihat modalnya 280 ilsako milano enggak ada tek-tek apa segala macam dia pakai magnet enggak apa-apa ya Kak 280 yuk ih murah banget Kak biasa lo 3380 ini ke atas ya kalau di lapakku ya Kak free spa ya spa ala aku sendiri ya enggak jadi istilahnya enggak yang kayak yang di spa-spa besar yang harganya sampai ratusan ribu gitu ya kan oke apalagi ya kayaknya udah leh nih aku bingung dengan ini loh Kak aku punya catchpad aku kasih murah lah ya eh sorry ini shoulder bag gini dia kalau untuk kulit sih udah kulit kayak catchpad pada umumnya tuh dia di mix dengan kayak ada glossy nya sama kulit yang ini yang polosnya ini mantul ini tapi di yang glossy nya ini ada sedikit kayak baret-baret gini dari bal tuh ya sama ini tidak ada teknya entah copot entah apa aku enggak tahu ini udah catchpad di dalam pun udah ada catchpad gitu ya Kak oke jadi minusnya itu kalau veter masih aman loh warna masih cakep ya Kak minusnya hanya disini nih kebaret-baret dikit di bagian ini kan glossy kalau glossy depan aman ya ini solder Kak aku kasih murah lah ya Kak 260 yuk nih tapi Kakak udah terpampang nyata nanti kalau pakai catchpad karena ini udah ada catchpad New York cuman enggak ada tek doang kalau untuk kulit udah kayak mengarah kaya catchpad pada umumnya kalau aku dapet aku jual gitu ya Kak nih 260 aja ya warnanya cantik lagi Kak nih cantik warnanya warna pink ini ya Kak oke 260 ya cus Kak diambil ya nah sebenarnya primadona nya ini si emkong ini kulitnya lembut banget tapi modelnya aku suka ya kulitnya lembut banget jadi ini Kak tagnya itu dia hanya tersisa nomor nomor apa itu namanya kayak nomor seri gitu jadi kalau mk itu biasanya ada dua macam yang aku dapat biasanya hanya tag bening yang kedua ada holo dan dua lembar tagnya ada holo dengan ada kayak barcode gitu sama kayak ada nomor seri kayak gini nah jadi ini tersisa hanya tinggal nomornya yang kayak gini loh 35 S5 SERL 3L gitu ya nih jadi kalau kita cek nanti ini Kak mk3 ini ini nanti keluar model seperti ini ya itu kalau mk yang seperti ini kalau ada nomor-nomor serinya ini kulitnya masuknya kategori bukan yang tebal berat bukan dia kayaknya kulit domba lentur banget lembut tidak terlalu tebal tapi tidak terlalu tipis juga standar ini untuk mk ini ya Kak biar aku jelaskan karena nanti kalau ada yang berekspektasi bahwa kulit asli itu tebal dan berat nanti kalau datang tas ini mungkin aduh kok begini ya mungkin nanti perkiraan kakak seperti itu ya jadi perlu aku jelaskan ini masuk kategori standar nggak yang tebal nggak berat tapi kenapa aku ambil kemarin agak tinggi juga ini Kak karena dua tali simple elegan dan ada ininya ya nah ini ya tuh mainannya ini pun udah mahal Kak kalau mk itu mainannya mahal loh lebih mahal dari coach jadi ini semua udah emos-emos mk ini berat Kak ini yang putih ya untuk besi standar lah Kak ya standar istilahnya nggak yang kinclong banget tapi mulus nggak juga yang butek gitu ya nih untuk ini juga standar Kak dibilang agak-agak turun warna pasti ada sedikit agak-agak turun warna lentur banget ya Kak nanti agak ku semirkan overall aman masih cakep apalagi kalau di gini dia cakep ya di gini tuh nah kelihatan mk nya ya pakai mk dong harga berapa 750 ya 750 mk nya yuk cus Kak murah ya wuhh seperti yang ku bilang Kak udah murah itu dulu mk-mk susah 1 juta 1 juta 500 untuk second ya oke cus lagi berapa menit sih ya 20 menit ya kalau dulu aku 15 15 menit ya sekarang 30 menit Kak ini aku sell ini kulit kantor koko koko kak ini bagus nih laptop pun ini kayaknya muat B pele borsa ya borsa in pele mat ini tali laptop muat Kak mungkin kalau di kamera kakak melihat ini kulitnya biasa aja tapi ini kulit mantul jenisnya yang kokoh gagah dan tangguh kemarin berapa ini 380 kan kak kak hari ini ambil di 300 ya eh berapa sih kak kemarin 300 atau 380 ya ambil 300 kak pokoknya gak rugi kak untuk ngantor ini cakep banget kuat ini bandel lagi kulitnya ya 300 ribu oke cus si brealku pun masih ada loh tadi aku turunkan dikit ya yuk aku turunkan yuk ini cocok nih kak buat orang-orang yang simple gak berat tapi mewah gagah gitu ya yang orang-orang yang gak pengen menor-menor gitu ya tadi 480 ya 430 hari ini yuk ambil kak masih segar banget ini breal 430 ya si putih dari 380 karena belum ada yang menanya dan meminang tadi padahal ini kulitnya bagus dan modernnya pun keren desain ininya kak ya ambil hari ini kak di 330 330 ini aman ya kak aman dan kulitnya mantul masih bersih cus ini pun masih ada tadi 295 kan ini kulitnya cakep loh kak aduh kakak gak tau ya hmm tebel koko hardwarenya pun masih kuning banget 260 hari ini ya kak pele borsa 260 ya kita turunkan dikit-dikit kak biar besok aku pengennya sih sekali konten habis ya pengennya itu pengennya kita ya tapi yang ngatur rezeki itu kan tetap yang di atas kalau kata Tuhan belum besok kamu harus berusaha lagi gitu ya ini tadi dari 220 ambil 195 kak ini keren banget loh kak warnanya ini aku suka banget nevinya cantik nih gimana gak cantik kak kayak gitu di kamera kakak lihat bersih seger 2 eh 195 oke 23 menit biasa 30 menit oke lah ya kak karena memang aku 2 part hari ini yah pokoknya aku doakan sehat selalu dan besok aku full packing sehariannya semoga suamiku mau bantu biar cepet besok beres konten lagi malamnya tapi yang penting barangnya ada ya kan kak aku sambil menunggu barang baru sih barang baru dateng ya oke semuanya sehat selalu murah rezekinya bunda-bundaku sayang pelanggan-pelanggan setiaku sehat selalu dimanapun kakak-kakak bunda-bunda berada ya yang penting happy kak kalau rezekimah mengikuti suasana hati ya jadi gimana kita berperasaan berperasaan baik berperasaan damai tenang begitulah rezeki mengikuti kita ya aku udah merasakan ya kak jadi kita semakin tua semakin berpikir kita ya kak semakin dewasalah oke sehat selalu salam onja lovers see you next time and thank you for watching bye bye bye